Belum lama ini FKPM Pelita Samarinda menerima laporan unik terkait jual beli HP menggunakan uang palsu. Hal ini dibilang unik karena uang palsu yang dilaporkan korban nampak seperti selembar kertas biasa yang dipotong-potong jadi seukuran uang Rp100.000 kemudian digambar dengan spidol berwarna merah persis gambar anak-anak TK yang diberi tugas oleh gurunya. Pihak FKPM Pelita Samarinda menuturkan, kejadian ini bermula saat si korban melakukan transaksi jual beli dengan sistem COD pada malam hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 jam 12 malam di jalan Siraj Salman. Awalnya si korban dan pelaku saling mumpakat untuk bertemu di suatu tempat yang telah disepakati dan menyebutkan masing-masing ciri dari mereka satu sama lain agar tidak salah orang. Begitu ketemu, korban kemudian menyerahkan handphonenya ke si pelaku dengan harga yang sudah disepakati. Pelaku yang sudah mendapatkan handphone korban kemudian menyerahkan uang palsu tersebut pada korban dengan cara menggegamkannya pada korban. Belum sempat korban melihat dan menghitung uang palsu tersebut, pelaku yang masih berada di atas motor dengan posisi kendaraan yang masih menyala langsung kabur meninggalkan korban. Begitu uang yang dilihat korban ternyata uang palsu, korban yang panik langsung mengejar pelaku namun naas pelaku yang sudah jauh dari jangkauan berhasil melarikan diri dan korban pun kehilangan jejak si pelaku. Terima kasih telah menonton!